KAMERA CCTV Penghuni Kos Aksi kawanan pelaku ini diketahui gagal membawa motor kelima lantaran kunci T yang digunakan patah Penghuni Kos memastikan saat kejadian gerbang sudah dalam kondisi terkunci Ini sih mulai dari jam 2.30 ya pagi sampai jam 3 kejadiannya kalau menurut sesuai Untuk saat ini yang cuma 4 ya sebenarnya 5 Ada satu ya motor NMAX yang Yama NMAX Dia kunci spesialnya si Maling itu ketinggalan di dalam Jadi dia nggak bisa buka juga Pemilik anak pos Dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV Salah satu korban telah melaporkan aksi pencurian motor ini ke Polsek Tanjung Priok Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV Terima kasih telah menonton!